Pemirsa sepekan lebih kebakaran di tempat pembuangan sampah Sari Mukti di Kabupaten Bandung Barat belum juga padam. Pemadaman juga melibatkan helikopter untuk menjangkau titik api yang sulit dijangkau oleh mobil damkar. Sudah lebih dari sepekan kebakaran TPS Sari Mukti belum bisa dipadamkan. Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di TPS Sari Mukti Kabupaten Bandung Barat. Penggunaan helikopter untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau menggunakan mobil pemadam kebakaran. Dengan metode water booming, helikopter ini menyiramkan sekitar 4.000 liter air ke titik api untuk mencegah api meluas. Dalam sekali operasi, helikopter bisa melakukan 50 kali penyiraman dari udara. Berikut sore ini kita ambil waktu efektif 2,5 jam, sehingga hitungan kita ada 50 kali sore. Selain menggunakan helikopter, pemadaman juga dilakukan menggunakan drone yang menyeramkan cairan khusus untuk mencegah penyebaran api. Sebenarnya itu untuk menampung sampah harian, Pemprov Jabar akan membuka tempat penampungan sampah sementara di zona TPS Sari Mukti. Kami sudah membuka tempat penampungan sampah sementara, masih di zona TPS Sari Mukti, tapi butuh waktu 2 hari untuk membuka akses truknya. Jadi selama 2 hari kepada kota kabupaten terdampak, mohon menyesuaikan. Kedepan, Pemprov Jabar akan mengelola tempat pembuangan sampah berkonsep West to Energy, dilegok nangka garut yang bisa mengelola sampah menjadi sumber listrik. Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.